selamat datang kembali di channel ku kali ini aku lagi pengen bikin video beda dari biasanya yang biasanya teman-teman lihat bass cover bass cam atau song cover di video ini aku pengen berterima kasih kepada yang sudah support channel ku baik yang udah subscribe like share komen terima kasih sekarang channel-channel ini sudah mencapai 150 subscriber cuma segitu aja oke nah sekarang aku pengen ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman kaku mengenai bass oke langsung aja let's go oke pertanyaan pertama kenapa memilih bass oke oke terus aku yang awalnya aku itu gitaris teman-teman zaman SMA aku ngebentuk band dan aku jadi gitar dua atau bahasanya dulu gitar hitam seiring berjalannya waktu sedap band sewaktu SMA ku pun bubar karena habis kelulusan masing-masing pada mencar dan ngerantau ke luar kota setelah vakum bermusik aku kebetulan ditawarkan pelayanan musik di gereja oke jadi awalnya itu di gereja teman-teman namun gereja tersebut tidak punya gitar tidak ada gitarnya hanya biasanya tersedia bass drum bass drum keyboard tersedia tiga alat musik aja itulah yang ngebuat awalnya aku belajar bass karena tidak ada gitarnya jadi otomatis ya mau nggak mau ya belajar bass awal aku aku mulai belajar bass itu di gereja dulu sebagai orang awam emang jujur pernah sepele itu pandangan ku dulu-dulu itu bass nggak nggak guna-guna amat dulu itu dulu sih tapi nggak guna-guna amat dalam suatu band apa sih bass apa sih bass nggak terlalu kedengaran gitu kan itu awal-awal tuh dulu aku sempet mikir gitu teman-teman tapi udah lama-lama bertemu banyak musisi belajar dari banyak orang berproses memahami musik justru aku jadi ngerti kalau bass dan drum merupakan penentu keberhasilan suatu band atau lagu istilahnya bass dan drum harus kawin kawin ini love ya bukan nyombongin diri sih ya itulah memang percaya nggak percaya bass dan drum itu adalah core atau inti dari band kalau mereka tidak klop ya kalian bakal kurang menikmati sih lagu-lagu nggak dapat gitu emosinya istilahnya sih oke lanjut ke pertanyaan kedua sejak kapan bermain bass bermain bass sejak tahun 2012 yang tadi aku cerita teman-teman yang di gereja tapi dulu memang cuma sekedar gitu aja karena masih lebih pengen belajar gitar karena ya dulu bandnya waktu SMA memang ya itu aku gitar jadi aku interestnya tuh gitar gitu teman-teman sehabis lulus SMA pun masuk kuliah lebih sering terlibat sebagai gitaris buat yang belum tahu aku dulu sempat kuliah di politek atau politeknik negeri patam disana aku sempat lumayan aktif di persekutuan doa di kampus dan ambil bagian dalam bidang musik nah disitu aku pun masih main gitar teman-teman lebih sering main gitar enggak pernah sih beberapa kali main bass tapi cuma bisa sedikit lah sedikit banget lah jadi walaupun dari 2012 main bass justru fokusnya aku malah ke gitar belum difokusin banget gitu ke kita ke bass sorry justru fokusnya malah ke gitar difokusin banget bass itu bisa dibilang awal masuk ke gereja yang sekarang sekarang dulu kan aku yang gereja yang alat musiknya cuma tiga terus ada something aku akhirnya pindah ke gereja baru yang sekarang sampai sekarang sih jadi di awal masuk gereja sekarang itu disitulah aku mulai fokusin ke bass awal masuk gereja itu okelah kayaknya aku harus ini in bass gitu udah it's done say done to guitar weh coba itu aja ya gua weh gua gak cocok banget ya aylah gak cocok banget pakai gua gua oke bagi yang belum tahu aku itu gereja di gereja Tiberias Tembesi Batam bagi teman-teman yang pengen lihat eh beberapa video pujian penyembahan di gereja aku kalian bisa cek playlist di mungkin disini nanti aku taruh Oke kalian bisa cek langsung ke sini ya teman-teman ya di sini ya Oke back to the topic jadi awal aku mulai fokusin main bass ketika aku mulai begerja di GTI Tembesi Batam tepatnya sekitar Mei atau Juni 2015 mungkin iya udah sekitar bulan itulah ya disitu puji Tuhan dan bersyukur banget aku bisa belajar-belajar Hai bass dan belajar bass dengan minjem bass gereja gitu karena dulu aku pertama itu belum punya bass Hai tapi ya itulah aku puji Tuhan dan bersyukur banget karena waktu itu memang di pinjemin gereja 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 pun meminjemin menyetujui untuk bassnya bisa dipinjam waktu itu jadi aku banyak belajar pakai bass gereja itulah istilahnya belum punya bass sendiri dan gereja ngijinin buat ngepinjemin bass itu oke itulah ceritanya jadi aku belajar-belajar sendiri di YouTube atau banyaklah banyak teman ya itulah ceritanya disitu aku di gereja itu juga aku banyak ketemu musisi-musisi gereja yang humble yang luar biasa yang banyak sharing dan ngasih masukan ke permainan bassku Oke lanjut 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 kegiatan bermusiknya apa aja Kak sedap pakai Kak sekarang puji Tuhan kegiatan musiknya aktif di pelayanan gereja dan aku juga bergabung dengan band Sweet Perdice Band dan Hitadobras Band yang biasanya perform di acara wedding regular di cafe atau acara perayaan event seperti birthday party dinner and dance perusahaan dan event corporate lainnya untuk lebih detailnya teman-teman bisa cek di description box di bawah untuk lebih detail tentang band ku aku sertakan link Instagram kalian bisa kepoin dan mungkin kalian bisa follow juga kalau ada yang mengundang-undang band ku untuk hadir di acara kalian boleh juga silahkan langsung di DM ke Instagramnya di description box bawah selain pelayanan dan eh sorry aku tadi udah cerita pelayanan ya kegiatan bermusiknya ya oke lanjut ya selain pelayanan dan ngeband kegiatan bermusikku juga bikin konten YouTube di eh bikin konten di YouTube konten bass cover atau song cover yang di gereja ya mungkin sekarang masih itu dulu sih tiga itu dulu sih oke lanjut eh ingat ya bass gear bass atau gear yang biasa dipakai apa sih bass yang biasa kupakai ini bass merek jenel tribut MPI met Indonesia samba sunburst dengan senar labella string stainless steel ukuran 45 titik 45 sampai titik 110 kalau nggak salah ya senarnya itu udah aku pakai selama 6 bulan dan aku lupa kira-kira 110 atau 105 gitu yang jelas paling bawahnya itu titik 45 jenel tribut ini empat senar yang jenel tribut MPI m2000 m2000 jadi bedanya m2000 sama l2000 itu Hai bentuk pickupnya agak beda dikit sih sama priamnya kalau m2000 itu dia knop-knopnya itu di beberapa bass cover yaitu aku juga menggunakan efek yaitu valetone dapper bass yang warna hijau yang sama bot pickup atau pickup pen pot dan settingan low mid dan high kalau l2000 itu kayaknya beda sih tapi itunya knop-knop dan switch switch nya oke lanjut di beberapa bass cover yaitu aku juga menggunakan efek yaitu valetone dapper bass yang warna hijau yang mempanjang memanjang gitu dan zoom b3n yang warna merah yang b3n tapi beberapa video terakhir lagi enggak menggunakan efek karena kabel Jack lagi problem teman-teman oke lanjut selain bass bisa main alat musik apa Kak kalau sekedar bisa aku gitar bisa drum bisa keyboard bisa penyikah bisa gajon bisa tapi memang sekarang lebih difokusin ke bass emang kebas sih lebih sering dilatihnya kalau bisa ya bisa semua tapi ya itulah fokusnya ke bass oke lanjut pengen punya bass atau bass impian merek apa oke kalau aku sih nggak pengen yang mahal-mahal lah yang dengan standar-standar aja bass icon kupu-kupu wuuu enggak lah pengennya sih dulu sih pengennya jnll 2500 ya yang lima senar karena aku tuh lumayan seneng lihat beri likumahwa kan bassnya jenel kan dan si apa Ale Arnold Arnold sadrak basisnya semi tuh eh mantep banget lah apa inspirasi ku banget cara mainnya tuh ya makanya aku jadi dulu pengennya itu memang jnll 2500 coba kalau ditanya sekarang aku pengen bass impian atau merek apa aku pengennya sekarang lagi vendor jazz bass Amerika asli masih penasaran sama jazz bass oke doain ya semoga tagungan cukup mungkin satu saat nanti sedap oke demikian FAQ singkat frequently asked question yang singkat ini mengenai bass bagi teman-teman yang ingin yang pingin nanya-nanya bisa tanya di kolom komen kemungkinan FAQ episode 2 mengenai YouTube thanks for watching jangan lupa subscribe like share comment and thanks kalau kalian suka aku bikin konten-konten seperti ini konten ngobrol-ngobrol sekali-sekali kita perlu ngobrol lah kan bosen bosen juga lihat video langsung lihat video aku langsung main bass gitu ya kan benar gak oke jadi sekali lagi pengen terima kasih buat teman-teman yang udah support kemarin sebenarnya rencana bikin video ini tuh waktu tembus 130 subscriber karena gak nyangka sih karena kan awalnya buat video YouTube ini tuh oke pertanyaan itu akan ku jawab nanti di FAQ episode 2 mengenai YouTube kenapa ngebikin YouTube kenapa bisa konsisten upload video sampai sekarang oke itu di FAQ episode 2 teman-teman terima kasih telah menonton video ini I'm sign out thanks and God bless